halo Sobat Zafro TV apa kabar? kembali kita ketemu di channel Okta ya obrolan kita, hari ini gue ada di CRT back and coffee ya om ya? yoi, sip back and coffee nih om mafid, apa kabar? baik ya? baik baik om, tetap protokol ya tadi sebelumnya gue pake masker tapi karena kita ada jarak, lu juga pake masker juga lah ya tapi di kantong gue di kantong? tapi protokol kita kayak jauh oh, biasanya gue kalau ngomongannya deket-deketan nih Sok, ini kan CRT ya CRT itu lokasinya di BSD ya di centernya BSD, dimana sih tempatnya? jadi ada ruko di belakang ITC-nya BSD ikonnya BSD ya? ya, di tengah-tengahnya BSD di belakang ITC-nya BSD itu ada ruko itu nama rukonya Golden Road oh Golden Road nah itu tepat di belakang ITC-nya BSD oke, jadi yang pintu belakang itu pintu barat atau pintu timur ya? pokoknya gitu lah ya pokoknya gitu lah pokoknya tiga tonokan ITC-nya yang tersendampe nah, gitu lah CRT itu, apa sih? apa sih CRT itu apa yang belum boleh cerita dirinya? dari awal ya? terserah, mau dari awal? mau dari sekarang juga boleh oke, jadi gini ee... CRT itu awalnya cuma iseng? iseng sop iseng sop jadi gini, 2016 akhir tahun 2017 awal lah ya itu waktu masih iseng-iseng suka menggerom ditok ke sepeda lain ya di darah biasa juga nah itu gue dengan Maman kan awalnya gak terpikir begini ya bukannya jangan kan berpikir masalah pokok berpikir jual itu ketidak tapi saat itu ada nemu part yang sebenarnya udah jalan untuk sampah oke nah itu kita ambil lagi iseng nih udah kita jual aja buat kopi ooooh itu buat ceritanya jadi gue yang lagi itu sempet punya konten sepeda sampah nah ini sampah ini ini dulu punya part sampah ini awalnya caranya jadi duit gitu betul wih awalnya sampah awalnya sampah sama beteran bukan tali-tali-tali tapi sama beteran terus lu nah disitu kita pungut itu sampah terus kita jual iseng ternyata laku gitu kan ya ya sudah awalnya itu setandar buat kopi lah atau buat roponya Maman lah gitu cuman berkembang gitu kan ya berjalan ya sampai dengan sekarang jadi seperti ini tuh ntar gue tekesin dulu dikit Maman tuh part off-nya CRT ya iya salah satu owner disini juga salah satu owner disini ya iya jadi gue masih bilangin dia nih sama Sobat Zapro iya sampah tuh dalam artian bukan barang gak kepake ya artinya barang yang udah gak dipake sama lu dan kawan-kawan iya terus lu coba dalam pada yang layak kayak masih bisa tetap dipake kan gitu ya iya iya jadi jangan pengertian itu barang sampah banget bukan iya gitu ya Sob ya iya oke ada lagi gak Sob cerita tentang yang unik lah jadi artinya kan tempat ini tuh buat apa sih lu? jual iseng terus lu punya komunitas gue tau kan lu punya komunitas banyak lah ada komunitas A, B, C kita gak harus sebutin iya 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 terus air-air ini kan pada banyak disini gitu iya jadi karena gue dulu suka ngomperong di toko sepeda dan sebenernya gue pengennya tempat ngomperong itu harus enak harus nyaman harus nyaman harus bikin gue betah oke nah berakat dari situ gitu kan ya akhirnya gue Maman nanti plus si heroin ada satu lagi oke kita bertiga memutuskan bikin seperti ini gitu jadi bikinlah toko sepeda yang sebenernya tujuan awalnya bukan toko sepeda tempat ngomperong doang? tempat ngomperong doang oh makanya lu belakangnya ada coffee nya ya? iya gitu loh oke jadi sebenernya intinya sih bukan oke memang judulnya mau toko sepeda tapi sebenernya ini gaya sebesarnya adalah tempat ngomperongan arah-arah sepeda rute nya jadi rute sebenernya lu jadi tempat tempat ngomperong yang one stop shopping kali ya judulnya one stop destination kali ya iya kira-kira kayak gitu lah jadi bisa benderin sepeda juga bisa sharing sharing berbagai hal tenang sepeda gitu ya iya tapi kan tapi gak asik kalo main coffee gitu kan betul pokoknya lu lagi sutok dimana lu kesini kita ke kala-kala gitu loh pokoknya lu juga disini ya ya sopacara.tv disini tempat untuk ngomperong CRT itu apa sih sebenernya? oke jadi CRT itu sorry ini sebenernya agak bugar sekarang lu punya brand sendiri iya oh pegang apa aja lu sekarang? di bulan depan CRT itu sudah megang brand frame